Persenjataan-persenjataan canggih seperti rudal, drone, radar, perangkat navigasi, termasuk sistem pada pesawat tempur, tank, dan kapal modern, tidak akan bisa berfungsi tanpa komponen elektronik kecil semacam ini. Di dalam komponen ini, terdapat jutaan hingga miliaran transistor yang bekerja melakukan komputasi yang sangat rumit dengan memanipulasi aliran listrik di dalamnya. Komponen ini juga ada di dalam barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, misalnya handphone, laptop, kamera, televisi, konsol game, hingga barang sesederhana microwave oven dan rice cooker. Saat ini, sebagian besar kebutuhan dunia akan komponen ini diproduksi di sebuah pulau di bagian barat samudera pasifik, Taiwan. Taiwan memproduksi jip-jip tercanggih dengan ukuran transistor paling kecil. Bahkan, China dan Rusia masih sangat tergantung terhadap jip buatan Taiwan. Meskipun Taiwan yang memproduksi, tapi kunci teknologi proses pembuatannya yang paling canggih saat ini ada di dua negara di Eropa, yakni Belanda dan Jerman. Seperti kita tahu, Taiwan, Belanda dan Jerman adalah gengnya Amerika. Amerika melakukan berbagai upaya untuk menghambat perkembangan teknologi militer Rusia dan China. Salah satunya dengan menghalangi akses ke teknologi dan industri ini yang dikenal sebagai semikonduktor. Inilah yang membuat teknologi militer China dan Rusia masih jauh tertinggal di ranah komputerisasi dan elektronika. China saat ini sebenarnya sudah memiliki industri semikonduktor sendiri, namun teknologinya masih tertinggal 10 tahun. Ini adalah perang yang tak terlihat antara Amerika dan China, dikenal dengan istilah chip war atau perang chip. Seperti apa teknologi dan proses pembuatan chip ini, dan bagaimana perang chip ini dilakukan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Chip atau microchip atau microprocessor atau apapun sebutannya itu merupakan komponen elektronik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan data. Data-data ini diolah menggunakan rangkaian transistor yang sangat rumit. Komponen transistor bisa dibuat karena adanya material yang memiliki sifat semikonduktor. Maka, teknologi dan industri chip ini sering juga disebut sebagai teknologi semikonduktor dan industri semikonduktor. Agar lebih ada gambaran tentang teknologi ini, mari kita bahas satu per satu. Pertama, transistor. Apa itu transistor? Transistor, sesuai asal katanya yakni transfer dan resistor, adalah komponen elektronik yang salah satu fungsinya adalah sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Jadi, komponen ini bisa mengalirkan listrik atau transfer dan bisa juga berfungsi sebagai resistor yang memutus atau menghalangi aliran listrik. Seperti kita tahu, komputer bekerja dengan menggunakan komputasi kode binar yang disimpulkan dengan angka 0 dan 1. 0 berarti tidak ada arus dan simbol 1 berarti ada arus listrik yang mengalir. Jenis transistor yang berbeda, dikombinasikan dan dirangkai menjadi sebuah gerbang logika atau logik gate. Ada beberapa jenis logik gate, diantaranya N, OR, NOR, EXOR, dan lain-lain. Beberapa logik gate dirangkai menjadi logik sirkuit untuk komputasi tertentu. Contohnya, ini adalah logik sirkuit untuk operasi penjumlahan 4 bit. Ketika di input 0100 ditambah 0011 akan menghasilkan output 0111. Atau, dalam angka desimal adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini baru untuk operasi penjumlahan yang sangat sederhana. Bayangkan bagaimana rumitnya sirkuit untuk komputasi modern yang rumit. Misalnya, pemrosesan gambar, video, suara, atau kecerdasan buatan atau AI. Bagian inti dari komputer pada dasarnya adalah sekumpulan transistor. Semakin canggih komputer tersebut, membutuhkan jumlah transistor yang semakin banyak. Transistor pertama kali menggunakan tabung vakum, berukuran cukup besar. Akibatnya, komputer pertama di dunia berukuran sangat-sangat besar. Kemudian, pada tahun 50-an ditemukan transistor yang menggunakan bahan silikon. Bahan silikon digunakan karena memiliki sifat semikonduktor. Bisa menghantarkan atau bersifat konduktor, bisa juga menghalangi arus listrik atau isolator. Contohnya ini, dalam keadaan awal, transistor ini bersifat isolator. Arus listrik tidak bisa mengalir dari A ke B. Tapi, jika ada arus yang dialirkan ke kaki di tengah, transistor berubah menjadi konduktor. Arus listrik mengalir dari A ke B. Dengan penemuan transistor silikon ini, alat elektronik bisa dibuat berukuran lebih kecil. Namun, transistor semacam ini masih terlalu besar untuk komputer modern. Pada komputer modern, rangkaian transistor untuk komputasi berada dalam Central Processing Unit atau CPU. Ukuran transistor ini jauh lebih kecil daripada ukuran rambut manusia. Ukurannya sedemikian kecil. Bukan sekedar rambut dibagi 7, tapi seukuran rambut dibagi 25.000. Inilah kunci dari keunggulan teknologi yang saat ini dimiliki negara barat. Kemampuan untuk membuat chip dengan ukuran transistor sekecil mungkin. Dengan ukuran transistor yang semakin kecil, maka jumlah transistor pada chip semakin banyak. Kemampuan komputasi semakin kuat, juga semakin efisien dan cepat. Saat ini, chip-chip paling modern memiliki ukuran transistor di bawah 10 nanometer. Dan hanya ada dua perusahaan di dunia saat ini yang memproduksi massal chip di bawah 10 nanometer. Dua perusahaan tersebut adalah TSMC dari Taiwan dan Samsung dari Korea Selatan. Secara persentase, TSMC 92% dan sisanya Samsung. Perusahaan lain, misalnya SMIC dari China, memproduksi chip dengan ukuran 14 nanometer. SMIC mengumumkan telah berhasil membuat chip 7 nanometer dan 5 nanometer, namun belum produksi massal. Pembuatan chip oleh China tersebut masih menggunakan mesin DUV buatan ISML dari Belanda. Dan saat ini, China kesulitan akses mesin terbaru akibat sanksi dari Amerika Serikat. Proses fabrikasi chip tercanggih saat ini, mampu membuat transistor berukuran 3 nanometer. Dan di tahun 2024 ini, direncanakan mampu mencapai 2 nanometer. Ini berarti lebih kecil dari ukuran DNA. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses pembuatan chip dengan teknologi super canggih yang hanya dimiliki oleh sekelintir negara. Pertama, bahan utama dari semikonduktor adalah silikon. Silikon didapatkan dari pasir kuarsa. Untuk membuat chip semikonduktor, dibutuhkan silikon dengan struktur monokristalin atau kristal tunggal yang sempurna. Ini artinya, harus dibuat kristal silikon dengan kemurnian mendekati sempurna. Kemurniannya 99,99%. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mencapai level kemurnian tersebut. Kemudian, silikon murni itu dicairkan dan dicetak menggunakan oven bersuhu 1420 derajat celcius. Udara di dalam oven diburcing atau digantikan seluruhnya menggunakan gas argon yang bersifat inert. Sehingga, silikon cair ini tidak bereaksi dengan oksigen. Hasil dari proses ini adalah silinder kristal silikon dengan diameter sekitar 20 cm. Kemudian, silikon ini dipotong-potong atau diiris-iris menjadi berbentuk semacam cakram tipis, disebut sebagai silikon wafer. Silikon ini diiris menggunakan semacam kawat tipis dengan bagian abrasif dari debu berlian. Cakram atau piringan silikon wafer ini memiliki ketebalan sekitar 0,7 mm. Piringan tipis silikon ini kemudian dipoles secara fisik dan kimia sehingga menjadi sangat halus dengan tingkat kekasaran hanya 0,1 nm. Sekarang, proses utama adalah mencetak transistor berukuran sangat-sangat kecil ke permukaan silikon ini. Hal ini dilakukan dengan teknik yang disebut sebagai litografi. Pembuatan chip atau mikroprosesor menggunakan mesin fotolitografi yang akan mencetak transistor berukuran nanometer pada silikon wafer. Prosesnya adalah sebagai berikut. Silikon wafer dilapisi dengan cairan kimia khusus yang sensitif terhadap cahaya. Dalam hal ini, cahaya atau sinar ultraviolet. Cairan ini disebut bersifat fotoresis. Kemudian, sinar ultraviolet disinarkan pada silikon wafer yang sudah dilapisi cairan khusus tersebut. Sinar ultraviolet ini memiliki gambar pola-pola sesuai bentuk transistor. Caranya, sinar ultraviolet dilewatkan filter berupa gambar desain rangkaian miliaran transistor yang berukuran relatif besar. Kemudian, cahaya ini difokuskan menggunakan lensa sehingga mengecil. Hasilnya, cahaya dengan pola gambar rangkaian transistor diproyeksikan menjadi berukuran sangat-sangat kecil. Ukurannya dalam satuan nanometer. Lebih kecil dari sehalai rambut dibagi 10.000. Karena kecilnya ukuran transistor ini tidak bisa dilihat dengan mikroskop optik biasa. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Bagian yang terkena sinar ultraviolet menjadi lunak dan mudah larut. Bagian yang tidak terkena tetap keras dan padat. Bagian yang lunak ini kemudian dilarutkan dengan cairan kimia. Lalu, proses ini diulang lapisan demi lapisan untuk membentuk transistor dan jalur penghubung rangkaian ini. Transistor yang sudah terbentuk kemudian dilapisi lapisan pelindung untuk menjaga hubungan arus pendek. Selanjutnya, lapisan tembaga dituangkan sebagai kabel penghubung antara transistor. Lapisan tembaga ini kemudian digerinda sehingga menjadi kabel-kabel penghubung sesuai jalur pola yang sudah terbentuk. Tentu saja, proses gerinda ini menggunakan gerinda khusus yang sangat halus dan presisi. Bukan gerinda yang ini. Di dalam chip yang hanya berukuran selibar kukut jari manusia ini, terdapat puluhan hingga ratusan miliar transistor. Sebagai gambaran, prosesor Intel Pentium 2 yang dibuat tahun 1997 memiliki 7.500.000 transistor dengan ukuran 350 nanometer. Prosesor pada Apple M2 Ultra buatan tahun 2023 memiliki jumlah transistor sebanyak 134 miliar. Bisa dibayangkan berapa besarnya prosesor tersebut jika masih menggunakan transistor semacam ini. Bayangkan juga berapa besar kebutuhan listriknya. Maka dari itu, kemajuan teknologi pembuatan chip berperan sangat penting dalam teknologi modern, tidak terkecuali dalam teknologi persenjataan. Maka, industri chip atau sering juga disebut sebagai industri semikonduktor merupakan industri yang sangat-sangat strategis. Karena itulah, untuk mempertahankan hegemoninya, Amerika berusaha menghambat kemajuan negara lawannya, terutama China dan Rusia dalam penguasaan teknologi semikonduktor. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, kunci keunggulan industri chip modern adalah kemampuan membuat transistor sekecil mungkin. Saat ini, yang terdepan adalah Taiwan melalui perusahaan TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mengapa Taiwan bisa menjadi yang terdepan? Ini dimulai pada akhir dekade 80-an. Pada awalnya, negara terdepan dan satu-satunya produsen mikrochip adalah Amerika Serikat. Namun, pada tahun 80-an, negara lain juga memproduksi mikrochip. Salah satunya Jepang. Jepang menjadi pesaing yang mengancam Amerika karena mereka mampu membuat chip dengan harga yang jauh lebih murah. Biaya produksi di Amerika sudah terlalu mahal. Di sisi lain, Taiwan juga sedang mengembangkan industri chip. Mereka sebelumnya telah mengirimkan pemuda-pemuda jeniusnya untuk kuliah di Amerika dan bekerja di perusahaan-perusahaan pembuat chip di Amerika. Misalnya Texas Instruments, Intel, AMD, dan lain-lain. Lalu, orang-orang Taiwan ini ditarik pulang ke negaranya untuk membangun industri chip atau semikonduktor. Tentu, dengan iming-iming jaminan pekerjaan, penghasilan yang besar, keringanan pajak, dan berbagai inisiatif lainnya. Setelah berhasil membangun industri chip, bukannya bersaing dengan Amerika seperti halnya Jepang, Taiwan memberi penawaran saling menguntungkan dengan Amerika Serikat. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Amerika dalam persaingannya dengan Jepang. Taiwan menjadi tempat produksi chip bagi Amerika Serikat. Karena biaya produksi di Taiwan jauh lebih murah, maka Amerika tidak lagi menghadapi masalah biaya produksi. Chip-chip ini dirancang oleh perusahaan Amerika, namun proses produksinya dilakukan di Taiwan. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik secara bisnis maupun secara strategis. Amerika otomatis sangat melindungi Taiwan yang selalu dibayang-bayangi ancaman invasi oleh China. Kita kembali ke teknologi pembuatan chip. Meskipun Taiwan merupakan pemimpin dalam hal produksi, namun untuk memproduksinya, Taiwan bergantung kepada mesin fotolitografi untuk pembuatan chip ini. Dan saat ini, satu-satunya pembuat mesin fotolitografi yang memungkinkan membuat chip dengan ukuran transistor di bawah 4nm adalah perusahaan ASML dari Belanda. Hal ini karena mereka menggunakan teknologi EUV atau Extreme Ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada mesin generasi sebelumnya. Mesin generasi sebelumnya menggunakan DUV atau Deep Ultraviolet. Teknologi kunci dari ASML adalah rahasia bagaimana menghasilkan radiasi EUV atau Extreme Ultraviolet untuk digunakan secara efektif dalam proses fotolitografi. Radiasi EUV dihasilkan dengan menembak tetes santimah cair menggunakan laser CO2. Tetes santimah tersebut karena panasnya akan berubah menjadi plasma dan mengeluarkan radiasi Extreme Ultraviolet atau EUV. Proses ini terjadi 50 ribu kali dalam satu detik. Prosesnya mungkin terdengar cukup sederhana jika diceritakan. Tapi, detail bagaimana teknik tersebut bisa dilakukan adalah proses yang sangat rumit dan merupakan rahasia perusahaan. Kemudian, agar sinar EUV tersebut bisa diproyeksikan menjadi berukuran sangat kecil, dibutuhkan teknologi optik yang sempurna. Untuk membuat transistor di bawah 4nm, sinar EUV tidak lagi bisa difokuskan menggunakan lensa, seperti halnya sinar Deep Ultraviolet. Sinar EUV harus difokuskan menggunakan cermin. Yang digunakan adalah cermin cekung. Cermin ini harus benar-benar sempurna permukaannya, karena digunakan untuk memfokuskan hingga ketelitian nanometer. Dan satu-satunya yang mampu membuatnya saat ini adalah perusahaan Zeiss Optik dari Jerman. Cermin buatan Zeiss ini sedemikian sempurna permukaannya. Sebagai gambaran, jika cermin ini diperbesar hingga seluas pulau Kalimantan, maka ketidakrataan permukaannya hanya sebesar 1mm. Sebagai mana Taiwan, China juga tergantung mesin litografi buatan ASML dari Belanda, dan ASML tergantung komponen optik buatan Zeiss dari Jerman. Untuk menghambat China, Amerika pada masa Presiden Donald Trump berhasil melopi Jerman dan Belanda untuk tidak menjual mesin dan optik dengan teknologi termutakhirnya ke China. China memang masih bisa membeli mesin litografi dari ASML, namun yang menggunakan teknologi Deep Ultraviolet. Artinya, mesin yang digunakan oleh China masih jauh tertinggal dibandingkan yang digunakan di Taiwan. China berusaha mengejar ketertinggalan dengan mulai melakukan riset untuk membuat mesin litografi sendiri. Namun, diperkirakan butuh waktu 10 tahunan untuk bisa meniru teknologi tersebut. Perkiraan ini mungkin bisa salah atau benar, bisa lebih cepat atau juga bisa lebih lama. Sekarang, bagaimana dengan kemampuan teknologi di Indonesia? Kita akhiri saja video ini disini. Sampai jumpa.